Allah SWT itu siapa menurut Bapak? Menurut saya mereka Tuhannya orang Islam Menurut Bapak Allah SWT itu siapa? Menurut saya Allah SWT itu Tuhannya orang yang Bergama Islam Menurut Bapak? Tuhan atau bukan? Menurut saya bukan Bukan Tuhan? Bukan Apa Pak? Ya apa itu? Menurut saya itu Bukan Tuhan Tentu saja setan menurut saya Jadi menurut Bapak Allah SWT itu setan? Ya Setelah saya mempelajarinya ya Menurut saya Berarti Muhammad itu menurut Bapak Mendapat wahyu dari siapa? Dari setan Bapak Allah SWT itu menurut saya Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya Pak? Suara saya nggak masuk Masuk-masuk Sekarang masuk Pak Oke Saya mau tanya Satu ya Teman-teman ya Pak Anak Lucifer ya Pak Anak Lucifer kemarin kan Mengakunya ateis ya Pak ya Iya, iya benar Menurut Bapak Allah SWT itu Tuhan Atau Jengguah yang aku Tuhan Pak Menurut Bapak gimana? Menurut saya Saya sebagai ateis Saya bisa memenang Ya Allah SWT itu siapa menurut Bapak? Menurut saya Mereka Tuhannya orang Islam Enggak menurut Bapak Allah SWT itu siapa? Menurut saya Allah SWT itu Tuhannya Orang yang beragama Islam Menurut Bapak? Menurut Bapak Tuhan atau bukan? Menurut saya bukan Bukan Tuhan? Bukan Apa Pak? Ya Apa itu? Menurut saya itu Itu Bukan Tuhan Terus apa? Tentu saja setan Menurut saya Setan Jadi menurut Bapak Allah SWT itu setan? Iya Setelah saya Mempelajarinya ya Menurut saya Saya prim Berarti Muhammad itu Menurut Bapak Mendapat wahyu dari siapa? Dari setan Oh Coba Bapak Buat Konklusi kesimpulan Kalimat Pak Maksudnya? Ya itu kan Tadi dari pertanyaan saya Coba Bapak katakan sendiri Dari Depan Bahwa Menurut saya Begitu Menurut saya Allah SWT itu adalah Ini gitu Coba Saya Saya mau Cuma Bapak harus bertanya juga Pada saya Menurut saya Siapa Tuhan Bapak? Jadi harus Jangan ngatur Pertanyaan saya Pak Oh iya Menurut saya Begitu Seperti yang saya Saya bertanya Bapak jangan ngatur Jadi Menurut Bapak Allah SWT itu siapa? Menurut saya Kalau SWT itu Setan Oke Oke jelas ya Silahkan teman-teman Mau lanjut Siapa? Mau lanjut? Enggak Muhammad dapat wahyu Dari siapa? Dari setan? Dari Setan Pak Tentu saja Saya pernah ketemu Secara Supranatural Bapak tahu Dari mana Kalau Bapak Temu itu setan? Ya setelah Saya pelajari Ajarannya Saya bendingkan Dengan ajaran saya Yang lama Ternyata Dua-duanya sama Kriterianya apa Pak? Setan Ya Saya pelajari Saya pelajari Pewahiuannya Bagaimana Tingkah lakunya Kriteria Ya betul Kriteria Bapak Yang setan itu Begini Yang gak setan Begini Kriterianya apa? Tentu saja Pengajaran dari setan itu Ya Biasanya Melanggar hukum Tidak sesuai dengan Bapak tahu dari mana Kalau setan itu Melanggar hukum? Setan itu kan Menyesatkan Pak Tahu dari mana Bapak Kalau setan itu Menyesatkan? Ya tahu dari Apa yang saya elami Sehari-hari Atau kan Bapak apa Atau mengatakan Setan itu Menyesatkan? Ya dari Apa yang saya Pelajari Dan apa yang Saya Saya Pahami Dan apa yang Saya alami Ya maksudnya Bapak Bapak tahu Kalau setan itu Menyesatkan itu Dari mana? Setan itu Biasanya Membisikkan kita Sesuatu Untuk melakukan Hal-hal yang jahat Ya tahu dari mana Kalau setan itu Seperti itu? Karena setan itu Membisikkan pada saya Seperti itu juga Ya tahu dari mana Kalau yang membisikkan Ke Bapak itu setan Ya saya Cari tahu Saya cari tahu Cari tahu di mana? Ya dengan berbagai cara Dengan saya berdoa Pada Tuhan saya Tahu dari mana Kalau yang Bapak doa itu Tuhan? Ya Tuhan menurut saya Jadi Patokan Bapak adalah apa? Kriteria Tuhan Menurut Bapak itu Seperti apa? Ya Tuhan itu Benar-benar nyata Benar-benar ada Dan pengajarannya itu Berberi kemanusiaan Tahu dari mana Kalau Tuhan itu Berberi kemanusiaan Pak? Ya Tuhan yang saya tahu Ya Bapak tahu dari mana Bapak tahu dari mana Kalau Tuhan itu Berberi kemanusiaan? Tahu dari mana? Karena saya Selalu berkomunikasi Dengan Tuhan Tahu dari mana Kalau ya Bapak Komunikasi itu Tuhan? Bapak tahu dari mana Kalau yang Bapak Anggap Tuhan itu adalah Tuhan? Ya karena dia Tuhan Yang saya Yang saya yakini Berbuatan yang Nah iya Bapak tahu dari mana Kalau Tuhan yang Bapak yakini Itu adalah Tuhan? Tahu dari mana? Dari kuasanya Dari kuasanya Dan kehadirannya Tidak Maksudnya gini loh Bapak mengatakan Tuhan itu Tuhan Itu dari mana? Atau Bapak itu apa? Jangan-jangan Tuhan Bapak itu Tuhan yang Bapak Anggap Tuhan itu adalah Setan yang Mengaku Tuhan Jangan-jangan Ya kalau Bapak Menganggap seperti itu Tidak masalah Makanya saya tanya Patokan Bapak apa? Makanya saya tanya Patokan Bapak apa? Ya karena Ya karena saya Saya melihat Dan saya mengalami Kekuatannya Betul, betul Bapak melihat Bapak mengalami Yang saya tanyakan bukan itu Yang saya tanyakan Apa patokan Bapak Mengatakan yang Bapak lihat Yang Bapak alami Itu adalah Tuhan Patokannya apa? Karena dia berkuasa Atas kehidupan kita ini Karena dia berkuasa Atas kehidupan Bapak Dia jadi Tuhan Ya Itulah orang yang saya Yang saya anggap Setan kan berkuasa juga Atas kehidupan Bapak Ya tentu saja Ada setan Nah ya Terus bagaimana Bapak Membedakan antara setan Dan Tuhan Kalau begitu? Ajarannya Ajarannya Apa yang di Patokannya apa? Kebaikankah? Atau kemanusiaankah? Kebaikan dan kemanusiaan Kebaikan ya Berarti Bapak istilahnya Itu agama kebaikan ya Pak Bapak ya? Iya dong Betul ya? Berarti ya? Agama Bapak sebetulnya adalah Agama kebaikan ya? Yang turun-temurun Bukan yang agama yang dibawakan orang tua Bukan Saya Menurut Bapak Setan Setan bisa berbuat baik gak Pak? Tentu saja tidak bisa Bagaimana Bapak tahu Kalau setan tidak bisa berbuat baik? Dari mana? Ya karena Berulang kali Saya berinteraksi dengan setan Tentu saja sangat berlawanan Dengan Tuhan yang saya Yakini Bapak pernah ketipu orang gak Pak? Pernah Mengapa Bapak percaya Kalau itu Kalau akhirnya ketipu? Bagaimana? Bagaimana kurang jelas? Bagaimana Bapak Kok bisa percaya Kok bisa ketipu? Bagaimana ceritanya Bapak bisa ketipu? Bagaimana? Saya pernah ditipu orang Begitu maksud Bapak ya? Ya pernah kan? Nah Kenapa Bapak Kok bisa ketipu? Itu loh maksud saya Kan begitu Ya karena saya Ditipu Saya tertipu Dengan perkataannya Sehingga saya melakukan Apa yang disuruhnya Dan akhirnya saya tertipu Saya katakan ya Pak Karena penipuan itu Ya Ditutupi dengan kebaikan Di awalnya Pak Jadi setan itu Bisa berbuat baik? Bisa Bisa berbuat baik Untuk apa? Untuk menipu Pak Paham ya? Jadi kriteria Bapak itu Kalau kita menganggapnya Itu adalah agama Baikisme ya Pak Agama yang baik Agama itu yang patokannya Baik dan buruk aja Padahal seharusnya agama itu Bukan baik dan buruk Seharusnya benar dan salah Kalau patokan Bapak Bapak adalah baik dan buruk Maka Bapak akan bisa tertipu Dengan sesuatu yang Di depannya baik Begitu loh Pak Semua penipuan ya Orang bisa tertipu Itu pasti karena Depannya itu baik Kalau dari depan sudah jahat Apakah tertipu? Ya pasti enggak lah Orang langsung Mau menipu saya Terus ngomong gini Saya mau menipu kamu Saya mau mengambil uangmu Tertipu enggak kira-kira? Ya pasti enggak Jelas ya Pak Ajaran Bapak itu Yang Bapak pegang itu adalah Ajaran Baik dan Baik dan jahat ya Padahal sebetulnya Ajaran Tuhan itu Benar dan salah Bukan baik dan jahat Saya menghormati Apa yang Bapak sampaikan Saya menghormati Saya menghormati Pendapat Bapak Pendapat siapapun Tetapi Keyakinan Keyakinan saya ini Perlu Bapak hormati juga Betul Saya tahu Itu namanya Ajaran baikisme Pak Itu banyak sekali seperti itu Dan itu sekarang akan semakin banyak Hal seperti itu Ajaran humanisme Baikisme Itu akan semakin banyak Istilahnya itu begitu ya Istilah dari guru saya Yang mengatakan begitu Memang itu semakin banyak Humanisme dan baikisme itu begitu Jadi patokannya adalah Kemanusiaan ya Ada yang berpatokan kemanusiaan Ada yang berpatokan pada kebaikan Ya itulah cara setan Untuk menyesatkan manusia itu begitu Diplesetkan apanya Pijakannya yang diplesetkan Patokannya itu yang diplesetkan Padahal seharusnya Ajaran Tuhan itu adalah Ajaran benar dan salah Bukan baik dan buruk Karena baik dan buruk itu relatif Pak Menurut manusia loh itu Apalagi kemanusiaan Jelas kan Jadi jelas Pak Jadi patokan-patokan Bapak itu Berbeda dengan patokan kita Makanya Bapak melihat suatu Iya beda patokan Gitu loh Istilahnya Bapak Patokannya adalah Baik dan Baik dan jahat patokan Bapak Ketika Ketika saya bandingkan Keyakinan saya yang dulu Dengan yang sekarang Itu Bertolak belakang Antara laki dan bumi Betul Karena patokannya beda Pak Patokan Bapak kan Baik dan jahat kan Sedangkan ajaran Tuhan Patokannya adalah Benar dan salah Jelas berbeda Itu jelas pasti berbeda Bertolak belakang juga Karena patokannya berbeda Begitu ya Jelas ya Pak Baiklah Clear ya Dengan saya clear Saya pikir Bapak Akan semakin paham Kedepannya Bahwa Patokan Bapak itu Adalah ajaran Itu bukan Bapak saja Pak Ajaran seperti itu Banyak sekali Bahkan bukan hanya sekarang Dari dulu itu sudah ada Ajaran baik dan buruk Ajaran kemanusiaan Itu banyak sekali Dari dulu pun Sudah ada Bapak kalau mau mempelajari Seperti itu Itu juga banyak Di internet itu Bahkan banyak Yang namanya komunitasnya Juga banyak Ya Gitu ya Pak Jelas ya Pak Dan saya katakan lagi Bahwa setan pun Bisa berbuat baik Untuk apa Pak? Untuk menipu Sama seperti ketika Bapak tertipu tadi Penipu tidak akan mungkin Menipu Mengajak Bapak kejahatan Di awal Pasti di awalnya Pasti kebaikan Itulah kenapa Akhirnya Bapak tertipu Begitu kan Paham ya Pak ya Silahkan ke teman yang lain Pak John Jadi kamu bukan Atheist Ya sebutan di Negara ini Bukan Atheist Anostik Oh terserah Pak Saya mau tanya dulu ya Itu belum pertanyaan saya Pertanyaan saya Pengajaran Yesus itu Apa yang salah Dengan Kepertanyaan Bapak? Apa yang bertentangan Tadi malam kan Sudah kita bahas Trinitasnya Trinitas pengajarannya Saya tanya pengajaran Bukan Trinitasnya Saya tidak bermasalah Dengan pengajarannya Saya tidak bermasalah Saya tidak punya masalah Dengan pengajarannya Jadi masalah itu Dengan 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 agama Trinitasnya Apa yang salah Dengan Trinitas? Nah Jadi begini Pak Sejak dulu Saya di agama Di gereja Kesukuan Gereja suku Di Indonesia banyak ya Gereja suku ya Halo Ya Di gereja suku Sejak kecil Saya mengimani Bahwa Allah Bapak Allah Putra Dan Roh Kudus Ada tiga Setelah saya Kalau kita membahas ini Malam Sabtu aja deh Dan kami tidak mau Membahas itu Oke Oke Lebih bagus seperti ini Daripada di kick Memang Kalau di kick Sebab kita di malam Bentar Pak Bentar Maaf Malam jangan pernah nuduh ya Anda jangan pernah nuduh kami ya Saya paling tidak suka dituduh Anda kuat sendiri Tidak ada yang kick Anda ya Kami diamkan Anda di bawah Jangan pernah fitnah kami Minta maaf dulu Tidak ada yang pernah kick Anda Minta maaf sekarang juga Oke Saya minta maaf Cuma tadi malam Perintah di handphone saya Saya di kick moderator Tidak ada di sini yang nge-kick ya Jangan kamu fitnah ya Oke 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 Jadi Apa perlu Saya harus keluar sekarang Oh gak usah Gak usah Saya gak pernah Saya tidak pernah memaksa orang Kalau mau berdiskusi silahkan Mau keluar pun silahkan Dan kami tidak pernah menge-kick Saya kan Saya kan tidak pernah Tidak pernah muncul Di Di Youtube-Youtube Tidak pernah muncul Ijin-Ijin bicara boleh boran Itu terserah Anda Tetapi di sini Saya selalu memberi kebebasan Silahkan siapapun masuk Untuk berdiskusi Tetapi menggunakan data Tetapi saya di sini Tidak mau menge-kick Dan kalau mau masuk Silahkan Tidak mau keluar pun silahkan Gitu loh Oke Jangan kodok kami Kenapa 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 Saka apapun Di sini Logonya Dan saat ini Temanya Kristen bertanya Kesempatan Islam menjawab Saya harap Anda juga bisa membaca Iya Terima kasih Saya tidak bagian dari Islam Saya tidak bagian dari Islam Kalau begitu Nah sekarang temanya Di sini Kristen menjawab Kesempatan Apa Kristen bertanya Kesempatan Islam menjawab Karena temanya hari ini Mengenai Nabi Idris Dan Nabi Musa Nah Tadi teman ibu Yang bertanya pada saya Saya terangkan Kenapa Anda mau ditanya Kenapa Anda juga masuk ke tema ini Kalau memang Anda Bukan bagian orang Islam Kenapa Anda masuk Lebih baik Lucifernya ke Kebaikan-kebaikan Islam Itu adalah kebaikan Seperti apa Pak Yang menyenangkan hati Atau kebaikan yang Gimana Gimana Kebaikan yang nyata Yang bisa kita alami Bukan hanya janji Iya berarti kebaikan yang Artinya kebaikan yang Bapak Alami nyata Itu kan itu terasa di hati kan Pak Di hati dan di pikiran Betul ya Iya terasa di hati dan di pikiran Jadi kalau misalnya gini Pak Meskipun kebaikan itu Tidak langsung Bapak punya kesempatan Iya Sandainya nih Bapak punya kesempatan Iya Anggaplah Bapak udah menikah sekali Dan Bapak dikasih kesempatan oleh ajaran Bapak Untuk menikah Kedua sampai keempat Menurut Bapak Kebaikan gak itu Kenapa mempersoalkan menikah Satu kali dengan dua kali Saya tidak mempersoalkan Artinya gini Saya fokusnya kebaikan Kan menyenangkan hati Dapat empat Bapak paham kan Paham Menurut Bapak Bapak terima gak ajaran itu Yang menyenangkan hati Terima dong Tentu saja Pastilah terima Tentu saja pernikahan yang berkali-kali Tidak menyenangkan hati saya Saya pribadi ya Saya tidak semua Tidak semua yang aliran dengan saya Tidak semua Saya pribadi Pernikahan Saya bukan bicara aliran Pak Saya bicara kesenangan hati Pak Kebaikan Ya Hati saya tidak Normalnya Pak Normalnya Saya normal Tetapi tidak mesti Menikah berkali-kali Biar normal gitu loh Bukan nikah berkali-kali Pak Mempunyai pasangan Empat Bukan Kan kalau nikah berkali-kali Tiba-nya kayak Nikah cerai Nikah cerai Bukan Pak Oke Bukan itu maksud saya Bapak punya kesempatan Menurut Bapak Itu ajarannya Baik tidak Baik dong Karena dia sesuai dengan hati Cowok rata-rata ya Ya tentu saja Ajaran itu Sangat baik Sangat baik Ya udah Tetapi bagi saya Tentu saja tidak baik Enggak Dari tadi Bapak Dari tadi Bapak Standar Bapak Ngomong kebenaran Tidak ada Bapak muter-muter Selalu ke Perasaan Bapak Ke hati Bapak Sesuai dengan Standarnya Bapak Contohnya Contohnya begini Contohnya begini Ada orang ini Cantik Saya kasih 500 ribu Tidur sama saya Dia senang Dia pun senang Saya pun senang Besoknya lagi Ada perempuan cantik Saya kasih 3 juta Tidur sama saya lagi Kan saya banyak duit Ada lagi Cantik Saya bayar lagi Itu kebaikan itu Ya enggak Anggaplah itu Pak Tidak diikatkan Dalam sebuah pernikahan Yang kudus ya Tapi ini Bapak empat ini Dibuat dalam Pernikahan yang kudus Karena empatnya Menguntungkan Si ajaran kebaikan Kan kita bicara Ajaran kebaikan Bukan ajaran kebenaran Nah Ajaran kebaikan itu Yang Yang saya imani Itu bukan Ajaran kebaikan Yang setengah-setengah Tentu saja Kalau saya sudah Saya menikah Dan punya satu orang istri Nah Kalau ada wanita cantik Yang ingin menikah Dengan saya Tentu saja itu Kebaikan bagi saya Tetapi Saya harus menyedari juga Kehadiran wanita cantik itu Menyakiti hati istri saya Tentu saja saya punya Persimbangan Sehingga menganggap Itu bukan kebaikan Nah Menurut Bapak Menurut Bapak Itu kebaikan Apa kebenaran? Itu tidak kebaikan Menurut saya Tetapi kalau Menurut orang lain Itu kebaikan Ya sah-sah saja Saya tidak mencampuri itu Saya nanya sama Bapak Ketika Bapak Menikahi dua istri Tiga istri Tapi menyakiti istri pertama Itu kebaikan Apa kebenaran? Ya itu kebenaran Dan kebaikan Yang saya Artinya Pak Artinya Bapak Fokus kepada Kebenaran Kebenaran itu Bicara tentang apa Seperti pisau Dua sisi mata Mata pedang Pak Bukan hanya ke Bapak Tapi juga ke orang lain Kebenaran Pak Jadi kalau Dibilang kebaikan Itu relatif Pak Ya kalau Di mata Bapak Ajaran Bapak yang dulu Itu banyak yang salah Itu relatif Itu menurut Bapak Itu Karena dia harus Ada dua sisi Menilai sesuatu Nah Ajaran saya Saya tanya lagi Saya tanya lagi Pak Menurut Bapak Ajaran yang baik Tidak Menyelamatkan umatnya Ketika ada umat lain Atau agama lain Mencoba Menginjili orang lain Atau mencoba Untuk membuat dia masuk Ke agama Hindu Misalnya Tapi Agama si I ini Membunuh Orang itu Baik tidak Ah Tentu saja Itu Ajaran yang baik Langsung jawab aja Baik itu Pak Baik untuk Menyelamatkan umatnya Tapi benar tidak Iya itu Ajaran yang baik Dan itu yang saya yakini Agama saya yang dulu Enggak saya nanya Di contoh ini Agama Bapak yang dulu itu Persoalan nanti Contoh ini adalah Ketika agama I Membunuh Si oknum agama A Hanya karena Oknum agama A ini Mengajak Untuk masuk ke agama A Si pemimpin agama A ini Memenggal Kepalanya Benar gak Ajaran agama Eh baik tidak Ajaran agama I Tentu saja saat ini Tidak ada Ajaran agama yang seperti itu Saya bilang baik Baik tidak Tentu saja tidak baik Kenapa tidak baik Pak Membunuh Mana mungkin baik membunuh Kenapa tidak Tidak Baik menurut Bapak Ya Baik dong Karena dia Karena dia menyelamatkan Menyelamatkan Anggota Anggota Agama dia Pak Ya tentu saja Menyelamatkan Supaya tidak masuk Supaya tidak masuk ke agama A Tentu saja Menyelamatkan Tapi tidak dengan cara Seperti itu Kalau zaman-zaman itu Karena Karena apa Kenapa Bapak bisa berpikiran begitu Karena Bapak punya Dua sudut pandang Dua sudut pandang itu Bapak pakai Kebaikan itu tidak Kebaikan Kebaikan yang relatif Hanya memakai Satu sudut pandang Pak Dan kebanyakan Orang yang menganggap Dirinya baik Dan dibuat menjadi Sebuah kebenaran Itulah yang disebut Dengan manusia Bebal Itu menurut Apa Ya kan tadi Bapak bilang Itu tidak baik Karena membunuh orang Berarti kan ada dua Ada dua sudut pandang Sedangkan Agama yang satu ini Mengatakan agamanya benar Ya Dengan cara membunuh orang Dia tidak peduli hati orang Tentu saja tidak ada agama yang Yang Itu menurut Bapak Karena itu asumsi Asumsi bicara Tanpa data Tanpa fakta Nah Sedangkan fakta Dan datanya ada Tidak ada Tidak ada Pak Bisa Bukan tidak ada Di sini kita bicara Tidak ada Agama apapun Di dunia ini Nah itu dia Bapak mengandung paham Postmodern Semua agama itu baik Tapi faktanya Ada satu agama Dengan atas nama Tuhan Membunuh orang lain Tidak ada Tidak ada Jangan Jangan karena Pak Miskin literatur Miskin membaca Jadi Bapak Menggeneralasi Semua agama Sekarang begini Sekarang begini deh Saya beritahu Bapak ya Saya telah mempelajari Tiga kitab suci Dari tiga agama Yang berbeda Bapak tidak mempelajari Dari tadi Bapak tidak bawa data dan fakta Bapak tidak mempelajari Bapak menggunakan premis Saya telah mempelajari Terus Asumsi Asumsi Sekarang sendiri Saya membantah Bapak Saya membantah Bapak Kalau Bapak mengatakan Ada satu agama Yang menyebarkan agamanya Yang Bapak bantah itu tidak ada Bapak itu asumsi Loh Tapi Bapak pakai premis Saya telah membaca Selama puluhan tahun Di Gua Hira Tidak Bukan begitu Pak Baru hidup Baru hidup hari ini ya Enggak Gini Kalau Bapak Baru hidup hari ini Pak Sormin Tidak tahu Tidak ada agama Yang mengajarkan Untuk membunuh orang lain Karena orang lain itu kafir Ini ayatnya Itu baru ngomong fakta dan data Gitu Bukan Tidak ada Sekarang begini Sekarang begini Bapak mengatakan Ada satu agama Tadi ya Ini kan didengar semua orang Nih Iya dong Pastilah Tadi Bapak mengutipkan Ada satu agama Yang menyebarkan ajaran itu Dengan membunuh Begitu ya Bapak Ngomong Pastilah Dan saya membantah itu Itu tidak ada Kita sama-sama hanya berbicara Bapak tidak bawa dalil tadi Jadi kalau saya bawa dalil gimana Ya tentu saja saya akan bantah Kalau dalil itu dalil yang pernah saya Belajari Gini Bapak bantah Dalam bentuk dalil Atau dalam bentuk asumsi Jangan Bapak Taksirkan dalil yang saya akan tunjukkan nanti Tapi Bapak bantah dengan asumsi Bapak Itu namanya Konyol Gimana saya setuju dulu itu Setuju dulu itu Setuju dulu itu gak Bantah dalil dengan dalil Kalau Bapak mengatakan Bukan bantah dalil dengan asumsi Saya hormati Saya hormati siapapun Ini bukan soal hormat-menghormati Di dalam dunia akademis Tidak ada bicara Hormat-menghormat Bicara tentang Perbandingan fakta dan data Ya tentu saja Di atas itu semua Kalau kita seorang akademis Kita harus Mengedepankan asas kehormatan Menghormati pendapat orang Asas kehormatan Asas fakta dan data Gimana Kita kan bukan sedang lempar-lemparan neja Di atas fakta Sedang lemparan pisau Di atas fakta dan data Fakta dan data itu Itu masih di bawah Di atasnya harus Jadi kalau orang yang sekolah tinggi itu Beginilah Orang awam bicara begini Kalau orang yang makan sekolahan Pasti menghormati orang lain Meskipun yang disampaikan itu Tidak sesuai dengan kita Itu orang yang makan sekolahan Bukan Tadi Bapak bilang Nanti akan saya bantah dalil Bapak Nah Kita buat peraturan Yang sama Bantah dalil saya Dengan dalil Bapak Bukan dengan asumsi Oke Gimana Oke silahkan Bisa ini Pak siapa ya Tunjukkan Ayat tentang Pembunuhan-pembunuhan Yang ada di surat Bentar Bentar Pak Sormen Bentar Sebentar Ini saya Balik lagi ke tema ya Misalnya gini Temanya kan Kristen bertanya Kesempatan Islam menjawab Ya Itu temanya Kenapa Pak Al-Lucifer Masuk itu tujuannya Visi-visinya apa Saya tidak tahu Tetapi disini Tidak apa-apa Bu Kesempatan Islam menjawab Topiknya Adalah Kisah Nabi Kidir Dan Nabi Musa Gitu loh Maksudnya gini Buk Debora Terkadang kita kasih waktu Dia sebentar Untuk Masih tetap dalam koridor Ya kan Tetapi kalau tadi Supaya kita tahu Jalan Enggak Supaya kita tahu Jalan pikirannya Sampai dimana Tanyakan itu aja Pak Tanyakan yang Ada hubungan sama tema yang Nabi Kidir membunuh Anak-anak kecil itu loh Pak Menurut dia berdapat Boleh Boleh dibentangkan lah Yang itu Boleh Itu kan sekali membunuh juga Boleh Boleh dibentangkan Pak Bentar Bentar ya 18 ya 18 saya Pak 60 sampai 82 Pak Menurut saya sih percuma Soalnya dia bilang Tadi kan bukan Islam Jadi buat apa Betul Betul percuma Cuman kan masalahnya Ini setelah live aja Setelah live aja Setelah live aja Setelah live aja Sedikit saja sayang Anak Lucifer Anak Lucifer Saya coba tanya ke Kamu anak Lucifer Oke Benarikan kamu KTPmu agamanya apa Kristen Kristen Penipu kau Apa perlu saya Wakan ke Iya lah kau penipu berarti Kau bilang kau ateis Iya saya Tapi saya percaya Kau ganti itu dianya Kau Tolong ganti itu Ke Apamu itu Bahwa kau harusnya ateis Orang-orang Kristen Orang-orang Kristen Yang baru mengandung Kristen juga Banyak memiliki KTP Islam Jadi jangan Hanya saya Bapak suruh Semua Ini Loh saya nyuruh justru ini loh Kau Kau sampaikan kepada teman-temanmu Semuanya Tolong ganti KTPmu ke kelurahan Bapak juga Tolong sampaikan Tolong sampaikan sama teman-teman Bapak Tolong diganti KTPnya ke kelurahan Loh kenapa diganti Loh saya juga Gini-gini Pak Pro Banyak loh teman-teman Gini-gini semua Pak Pak Tentang dulu ya Pak Gini-gini Kalau saya pribadi Saya pribadi Saya percaya Pak Ana Lucifer ini KTPnya Kristen Saya percaya Dan Pak Sana Lucifer ini Adalah agnostik humanis Kenapa saya tahu Itu Karena saya dulu pernah disana Jadi saya pikir Percuma dengan Percuma dengan Mengata apa Membahas tentang ayat ini Dengan Pak Ana Lucifer ini Jadi sebaiknya memang Ini ada di bawah Karena Karena ini Pak Ana Lucifer ini Bukan muslim ya Saya sangat percaya Bukan muslim Saya tahu Saya tahu Karena saya pernah lama sekali disana Saya kurang lebih 10 tahun ya disana ya Di aliran agnostik humanis itu Jadi pola pikirnya Sudah terbaca Sudah Jadi saya pikir Kalau membahas tentang muslim Dengan beliau nya ini Pasti dikatakan itu Ayat Gak boleh itu Gitu Ya maksudnya gini Pak Gini gini Maksud saya sih sebenarnya gini ya Kita gak akan berlama-lama Membahas tentang ayat ini Kita hanya melihat Cara berpikir dia Apakah bicara tentang asumsi Atau bicara tentang data Kalau bicara asumsi Persepsi pasti Pak Ya asumsi Persepsi Persepsinya pasti begini Itu pasti Itu tidak manusiawi Pasti begitu jawabannya Iya Karena tadi di depan Sudah mengatakan Di depan sudah mengatakan Bahwa Tuhan nya Umat Islam itu adalah Seperti yang dikatakan tadi Iya Iya betul Sudah jelas Sudah akhir ya Kita gak perlu Memperpanjang-perpanjang Yang seperti itu Sudah final itu Yang dibilang Lucifer Maksudnya gini Cara berpikir Pak Anak Lucifer ini adalah Cara berpikir persepsi ya Humanisme ya Pak Humanisme Humanisme Persepsi manusia Persepsi manusia Humanisme ya Basisnya Asumsi dia Asumsi manusia Jadi mau di sini Atau mau di luar ini Tinggal gitu aja Kalau boleh Di luar aja Di luar aja Topiknya aja gitu Ya udah ini Closing dulu aja Topik Seanak Lucifer itu Out of topic Oke kita Closing dulu Di luar Closing dulu aja Ya gak apa-apa Anak Lucifer disini aja Gak apa-apa Kita sambil-sambil Ngobrol Di luar Ngobrol aja Tentu saja Saya selalu di sini Saya selalu di sini Mendengarkan Bapak Gak apa-apa Karena saya dulu pernah Di tempat Bapak itu Gak apa-apa Nanti bisa Ngobrol Gak apa-apa Saya juga ngobrol Bapak kita Kayak closing dulu ya Bapak Bapak ya Supaya Viewer juga tidak Bingung dengan Arah Kali-kali juga Udah jam 1 juga sih Oke ya Jadi kalau saya Ini saya closing ya Supaya Viewer juga tidak Bingung arah Pembicaraan kita Mau kemana Yang pasti kita Sudah tahu Posisi dari Pak Anak Lucifer Itu dimana ya Jadi begini Kalau menanggapi Tema ini Bagi saya sendiri Saya itu Seseringkali Teringat dengan Beberapa teman yang Teman muslim ya Ini oknum ya Saya lagi Bukan semua ya Tapi teman-teman saya Yang muslim Yang masih muslim Saya melihatnya itu oknum Tapi banyak jumlahnya Ya teringat dengan Teman-teman saya itu Itu seringkali Melihat segala sesuatu itu Secara human Mudah ditipu Mudah ditipu ya Misalnya melihat Seorang dukun Yang kemudian dia Bisa Ceritanya bisa Melakukan apa Begitu kan Tapi meskipun Datang ke tempatnya Dukun itu Itu tetap Kondisinya Dukunnya misalnya Ngomongnya aja Susah Terus Kalau saya melihatnya Itu agak setengah Melantur Begitu Tapi tetap percaya Begitu Itu beberapa teman saya ya Itu selain Jadi dengan Kisah ini Saya teringat Dengan itu Saya tidak mengatakan Bahwa Nabi Kidir itu Sejenis Dukun yang Melantur itu Atau yang bagaimana Tidak mengatakan itu Tapi saya teringat Dengan kisah-kisah itu Karena kita bisa melihat Beberapa Kalau kita amati Di sekitar kita Memang Penipuan-penipuan Yang berbasis Supranatural Yang istilahnya itu Semakin kita Tidak mengerti Itu semakin pinter Artinya Itu kan banyak sekali Yang seperti itu Kita melihat orang yang Misalnya yang Ngomongnya itu Ngalur ngidul Kemudian Dia makan Justru malah Dia ngomong nomor Misalnya ya Terus ada yang Nomornya itu Di Apa Dibeli gitu Misalnya kayak begitu Jadi seringkali memang Di beberapa Teman-teman saya Kebetulan mungkin ya Kebetulan muslim itu Memang Sangat berbeda Dengan teman-teman saya Yang juga kebetulan Kristen Seringkali memang Dia menggunakan Analisa yang panjang Untuk Hal-hal yang Yang sejenis itu ya Bukan berarti terus Yang semakin Tidak dimengerti Semakin benar Bukan seperti itu Itu sih closing Saya yang cukup serius ya Saya kira ya Oke silahkan Jelanjut teman-teman yang lain Untuk closing Supaya Arah pembicaraan kita Tidak kemana-mana Oke Silahkan Pak Pro Ya Kedengaran suara saya Dengar Pak Oke Closingnya Balik ke topiknya Yang satu Pertama Biar saya beberkan Kepertemuan dua laut Tolong Islam Muslim Mukmin Yang disampaikan disini Adalah laut Persia Yang berada di sebelah timurnya Dan laut Romawi Yang berada di sebelah baratnya Itu dimana Tolong cari di petanya Pendapat keduanya Dua lautan ini Yalah Yang berada di Tanjah Terletak di bagian paling ujung Dari negeri Maghrib Maroko Itu anda cari Dimana itu Yang berikutnya adalah Anda selalu Selap menyalahi setan Anda Di Di KS 1863 nya ya Anda selalu menyalahi setan Dan Disini Juga Cara apa yang aneh Yang 1863 tersebut Cara yang aneh Sekali Benar Saya mendukung Quran anda Bahwa Ini adalah Mengambil Jalan ke laut Yang Dengan cara Yang aneh Sekali Anda boleh percaya Tafsir anda sendiri Yang oleh Para ulama-ulama anda Dan sekolor-sekolor anda Bahwa memang Ini adalah Cara yang aneh Sekali Berarti saya mendukung ya Al-Quran anda Hamba disini Adalah Orang hamba Kidir Kidir sudah Banyak disebut Dari tadi Dan itu juga Boleh Teman-teman Dari Agama ini Mempercayai Atau tidak Kidir tersebut Silahkan Tetapi Kidir tersebut Dari Bukhari Sudah jelas Dibacakan bahwa Kidir Tidak mengenal Bukhari Dia malah bertanya Siapa anda Gitu Mengenal Dari saya Mengenal Bukhari Oh iya Mengenal Bukhari Terima kasih Dibenarin Mengenal Bukhari Tidak Mengenal Bukhari Kalau Dikatakan Disini Bukhari Ya silahkan Saja Mungkin Taurat anda Berbeda Dengan Taurat Si Musa Yang Pertama Musa Yang Pertama Saya Menganggapnya Anda Adalah Musa Yang Kedua Karena Musa Yang Pertama Adalah Di Taurat Taurat Di sana Sepuluh Kemutaurat Misalnya Gitu Jangan Membunuh Tetapi Di Taurat Anda Bunuhlah Dimanapun Mereka Berada Pancunglah Leher Mereka Taurat Kalian Juga Kau Inilah Janda Janda Istri Istri Atau Kalau Si Muhammad Mau Melihat Wanita Dia Boleh Mengawin Tapi Kalau Apa Janganlah Mengingini Itu 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 Yang Membuat Saya Masuk Ke Rumah Diam Kau Begu Diam Kau Begu Oke Kalau Enggak ada Waktu Untuk Menjawab Jadi Itu Yang Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Semuanya Ya Terima Kasih Telah Mendengarkan Dan Camkan Kembali Apakah Ajaran Ini Ajaran Yang Benar Dan Kebenarannya Ada Kalau Tidak Ada Apapun Agamamu Jadilah Pengikut Jesus Cukup Itu Shalom Terima Kasih Haleluya Oke Ini ada Yang Masuk Aku Cinta Islam Kita Sudah Closing Jadi Kalau Mau Bergabung Besok Aja Bentar Dia Belum Correct Oke Teman-teman Masih Pak Tetap Setia Coba Di Panto Ini Yang Baru Masuk Oke Kabur Belum Masih Untuk Aku Cinta Islam Untuk Mau Kalau Mau Berdiskusi Saya Harap Besok Masuk Karena Kita Sudah Closing Jadi Kalau Mau Berdiskusi Besok Aja Soalnya Anda Sudah Terlambat Oke Oke Jangan Kemana-mana Dulu Minta Dulu Minta Dulu Jadi Kalau Mau Berdiskusi Besok Aja Dan Saya Dapat Dulu Si Ladi Ini Siapa Salom Itu Ibu 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 Minta Islam Mohon Di Itu Soalnya Dan Lock Zoom Soalnya Memang Sudah Tutup Sudah Closing Oke Teman-teman Pak Tolong Lock Lock Zoom Oke Teman-teman Terima kasih Mungkin ada yang mau Closing Atau Saya Tutup Oke Tutup Tutup Dulu Anak Lucifer Jangan Malu Saya Ngobrol Oke Terima kasih Teman-teman Dan Saya Perlu Tegasin Lagi Disini Untuk RAK Terutama Keluarga RAK Di Yang ikut Live Barengan Sama Sekarang Ini Memang Kami Tidak Mau Membahas Dogma Selalu Kita Menggunakan Logo Hukum Ini Karena Kami Tidak Mau Membahas Maupun Trini Tos Kami Kita Satu Tubuh Kristus Biarlah Ilalang Bertumbu Dengan Gandum Itu Nanti Sang Penua Itu Mana Yang Gandum Mana Yang Mahal Fatih Saya Min Soalnya Tersekesan Jadi Kami Disini Tetap Pada Logo Kita Dan Kami Tidak Pernah Mau Membahas Dogma Makanya Disini Siapapun Yang Membahas Dogma Saya Selalu Tegasin Disini Oke Teman-teman Terima Kasih Sampai Ketemu Nanti Malam Lagi Kalau Ya Ketemu Nanti Malam Tuhan Yesus